Anda kembali di lintas Sainu Siang, pemirsa pembangunan sirkuit balap mobil listrik Formula E sudah memasuki finalisasi dengan pemasangan sponsor di sisi sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara. Sementara para pembalap juga sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tiga hari jelang gelaran balap mobil listrik Formula E di Jakarta International Aprix 2022 sudah masuk ke tahap finalisasi atau hampir 100%. Pihak FIA juga mulai memasang lampu penanda start di sirkuit Formula E. Jumlah papan sponsor sudah terpasang di sisi sirkuit seperti di Grandstand, JPO, dan sisi pagar sirkuit. Total ada 31 sponsor pendukung ajang mobil balap Formula E baik lokal maupun internasional. Dan saat ini penjualan tiket Grandstand dan juga VIP sudah habis terjual. Sementara itu, pelasan pembalap dan puluhan anggota tim sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah pembalap ternama seperti John Eric Sergi Raymond Vigne, Sergio Santos Cete Camaravillo, Oliver Turvey, Nicholas Cassidy, Robin Prince, Jack Dennis, dan Andre Loterarico telah tiba kemarin. Total ada 18 pembalap, 904 ofisial dan penonton luar negeri tiba untuk mengikuti seri ke-9 balap mobil Formula E di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, INews, melaporkan. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, INews, melakukannya.